Forkompinda Pati mengecek kesiapan posko mudik di perbatasan Pati Rembang, tepatnya di Kecamatan Batangan. Selain memberikan semangat kepada para petugas yang berjaga, Forkompinda juga memberikan bingkisan lebaran kepada petugas yang berjaga. Pengecekan di posko perbatasan dilakukan untuk meminimalisir pergerakan pemudik dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Bupati mengingatkan kepada petugas untuk mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan. Sementara itu Kapol Respati AKBP Ari Syafaat menuturkan ada 4 posko pemantauan lebaran dan COVID-19 yang didirikan untuk mengantisipasi gelombang pemudik dan tindak kejahatan menjelang lebaran. Menurutnya, puncak pemudik terjadi tanggal 20 sampai 21 Mei 2020, sehingga dilakukan pengecekan dan penyekatan agar keamanan tetap terjaga. Kita memiliki 2 posko yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, terutama di posko 2 Kelinci yaitu berbatasan dengan kudus dan di posko batangan, ini berbatasan dengan daerah rembang. Ini kita lakukan penyekatan, kita lakukan sudah beberapa kali kegiatan, terutama dalam waktu 2 hari terakhir ini, karena diperkirakan puncak arus mudik dari wilayah barat dan timur adalah tanggal 20 dan 21 ini. Kita sampaikan agar tetap kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat, minimal itu memakai masker ya, pakai masker, syukur bagi protokol kesehatan ini kita hati betul. Jadi pakai masker, jaga jarak, tidak kumpul-kumpul, nah itu adalah bisa memutus mata rantai COVID-19.